Kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik Pak, saya bangga bagian dari Pemerintah ini dan kita gak usah nagu-nagu Pak. Jokowi adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang berani mengangkat musuh dalam politiknya sebagai atau untuk bekerjasama di pemerintahan. Ya, Jokowi mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan juga Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno adalah lawan politik Jokowi Dodoh bersama Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Nah, baru-baru ini dalam rapat bersama Partai Koalisi, Prabowo Subianto dengan tegas dan terang-terangan mengatakan bahwa dia memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang menurut Prabowo telah berhasil mengatasi pandemi dan juga dia kagum dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya kita lihat kutipan dari ungkapan atau ucapan dari Prabowo Subianto ini. Tadi kita sudah mendapat paparan dari Presiden tentang keadaan COVID-19. Bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis. Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia. Tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya. Jadi, kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkuruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Joko Widodo efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat semua Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik. Jadi, mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu, masalah COVID-19 saya kira kita cukup optimis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Kedua yang Bapak sampaikan, ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Itu juga berhubungan, Pak. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi, kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak. Saya bangga bagian dari komentar ini. Dan kita gak usah ragu-ragu, Pak.